Halaman Madrasa Sanawiyah Al-Insani Desa Teratau, Kecamatan Jaro untuk kedua kalinya dipadati masyarakat yang mengikuti tablik akbar dan solawat Teratau. Kegiatan ini dipimpin Ustadz Muhammad Ali Bustomi Al-Khoribani selaku pembina pondok pesantren Anwaha Desa Marindi, Kecamatan Haruai. Kepala MTS Al-Insani Teratau, Ahmad Mansur, mengatakan tablik akbar dan solawat sebagai wujud syukur atas kemajuan MTS Al-Insani memasuki usia kelima tahun. Dalam kegiatan solawat ini, turut dilaksanakan penggalangan dana, untuk kelancaran kegiatan belajar dan mengajar MTS Al-Insani Teratau. Muhammad Aditya, TV Tawalong, melaporkan.